Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jangan lupa bahagia, tersenyum dan bersyukur Salam Mencintai harus membuktikan Dan mencintai harus mentaati Yang syafi'i berkata al-syair beliau Ta'asil ilah wa anta tudhir hubba Hadha muhalun fil kiyas badiyam Yang artinya Engkau durhakai Tuhan Sedangkan engkau perliharkan cinta padanya Sungguh ini kemustahilan Tatanan hidup di dunia Ketika seorang itu mengatakan cinta Maka ia harus mentaatinya Harus membuktikannya Bahkan ketika ia mencintai Allah Maka ia harus mentaati semua perintahnya Allah Dan membenci yang dilarang oleh Allah Namun berbeda Namun aneh ketika seorang itu mengatakan cinta kepada Allah Akan tetapi Ia meninggalkan syariatnya Tidak mematuhi perintahnya Begitu pula tidak mengindahkan larangannya Inilah yang saling bertolak Pada hakikatnya Pada hakikatnya Sungguh kecintaan itu tidak akan terwujud Melainkan dengan mentaati Allah Ta'ala Pada kecintaan dan kebencian Sehingga Orang yang mengatakan cinta Namun ia bertolak belakang dengan perintahnya Allah Dengan larangannya Allah Maka Sungguh ia sedang berdusta Atau Ia sedang berbohong Lanjut syairan kedua Yang artinya Bila cintamu sejati Nisjaya engkau mentaatinya Sesungguhnya Para pecinta patuh pada yang dicitai Jika kita tidak mampu menuruti Secara sempurna Mengikuti secara sempurna Siapa yang kita cintai Bahkan ketika kita mencintai Allah Minimal kita berusaha Memunculkan rasa senang Terhadap apa yang diajarkannya Tidak melanggarnya Akan tapi kita mentaatinya Bukan malah membenci Beginilah hakikat cinta Ketika seorang itu Mencintai Tuhannya Maka ia Melakukan yang terbaik Untuk mentaati Perintahnya Dan Menjauhi larangannya Jika kita mampu mencintai Seorang selain Allah Itu kita Menturuti Apa permintaannya Kenapa tidak Ketika kita mencintai Allah Sedangkan Allah mencintai kita Kita tidak Minta hati peraturannya Allah Atau perintahnya Allah Ini sangat mustahil Dan Sangat aneh Lanjut Syair yang ketiga Yang artinya Setiap hari terlihat jelas Kenikmatan darinya Tapi Engkau menyanyiakan Untuk bersyukur padanya Setiap hari Setiap kita bernafas Di dunia ini Allah telah memberikan Nikmat yang luar biasa Contoh kecilnya Allah memberikan Oksigen secara gratis Itu nikmat yang luar biasa Akan tetapi Sebagian orang Terkadang tidak menyadarinya Tidak mensyukurinya Bahwasannya Itu nikmat yang luar biasa Ya Allah subhanahu ta'ala Secara gratis Semoga Kita semuanya Menjadi orang-orang yang bersyukur Pada Allah Dan tergolong Dari orang-orang yang bersyukur Dan beriman kepada Allah Subhanahu ta'ala Amin Ya Rabbalu Alamin Wallahu'alami Soha God Sukses Terima kasih telah menonton!